Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini kita akan bicara tentang Kebahagiaan Ya sahabat-sahabat sekalian Kebahagiaan itu sebenarnya terletak dimana Beberapa filosof mengatakan kebahagiaan itu tergantung daripada keadaan luar Tetapi beberapa filosof juga Mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam Apapun pandangan filosof Dan bagaimanapun cara memperoleh kebahagiaan itu menurut filosof Intinya bahwa kita harus mencapai kebahagiaan daripada diri kita Kenapa? Karena kebahagiaan itu di dunia yang kita peroleh Merupakan surga Merupakan apa-apa yang menimbulkan Kenikmatan, kesenangan, dan sebagainya Tetapi bisa juga sebaliknya Penderitaan bisa mengakhirkan kebahagiaan Sahabat-sahabat sekalian Kenapa kita tidak bisa bahagia dalam hidup? Apa karena begitu banyak masalah dan penderitaan Apa banyak problem yang kita hadapi Apa banyak keinginan-keinginan Yang selalu ingin kita penuhi dalam hidup? Kebahagiaan itu sebenarnya Simpelkan keinginan kita Maka kebahagiaan itu Insyaallah akan mudah mendekat kepada kita Dan jika kita mempunyai keinginan dan harapan Maka belajarlah Mengerti bahwa setiap harapan Disitu ada penderitaan Dan disetiap Tidak ada harapan Maka disitulah Kebahagiaan itu mudah dicampai Salam sukses, salam bahagia Untuk kita semua Wabillah taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!